Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum 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 Kenapa ayah si Ani? Baik kamu saja, enggak apa-apa. Mengapa? Oh, saya harapnya. Supi ya? Joga, Ani, Roni, kemarilah. Mama dan Mama yang tiba-tiba. Lihat di rumah anak-anaknya. Ya, iya. Di dalam kehidupan masyarakat beradat, dan kehidupan masyarakat yang beragama, dan kehidupan masyarakat yang beragama, ada suatu pepatah kecil, tetapi luas. Pendalaman. Kecilnya, kalau paku kacang beli biang, saya timpul ruang lenggang-lenggangkan. Dibahu di orang sarwasu. Kalimat sempiran ini sebenarnya di setiap daerah berbeda-beda. Tetapi tujuannya sama. Anak dipanggung. Kemanakan dibimbiang. Urang negari dipetinggangkan. Dijago negari janji nasuh. Empat hal. Itu bukan hal kita. Hal kadang mencakup tujuh belas tata pergaulan, yang sangat istimewa, yang masuk di dalam adat kehidupan kita, dipatri oleh agama. Itulah sabar nanyu yang disebut dengan adat bersandis syarat. Syarat bersandis kita berdua. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Untuk menanyuan persiapan oleh si Ani. Apa yang ada di sini? Undangan, mak. Menurut saya di sini. Selamat malam. Selamat malam. Boleh cari untuk mencetak undangan. Tidak. Tidak. Untuk mencetak undangan biasa. Iya. Betul. Tidak. Kawan-kawan ibu, saya masih masih melihat undangan seperti itu. Tidak. Untuk mencetak undangan. Oh. Baik. Tidak. Banyak cita-cita undangan. Untuk mencetak undangan. Tidak. Tidak. Menaruh musik. Tidak. Paket sewa itu. Tidak. Yang original, apa yang mencetak? Yang original ini. Aku tahu, Orgen itu lama mana? Iya. Adik, kok. Kalau itu banyak. Mama mau cari Orgen. Kalau keterin, Pak. Keterin lama, Pak. Keterin lama, Pak. Karena lama-lama. Pokoknya lama. Oh. Iya, Mak. Ini foto private. Tapi tidak bersentuhan. Oh, betul. Ini pakai video. Apa yang ini? Selamat. Saya akan mencetak. She got away.- Eh… Dekan, Ronnie. Ronnie. Ronie! Abis diri. Abis diri...? melted through the school? No… I sabotage not. Lost the school. Nobody had to record it. unu got your lawyer. Don't do it right. Yes… Did not change my noodles. Is that tough? 是的? Is that tough? Nothing. Nah… Oh…. No… Adi, juga. Ini adalah hal kecil Adi. Dia tidak ketik. Dia tahu banyak hal. Kenapa lepas duduk di situ? Ketik. Ketika kita berbicara tentang masalah adat Minangkabau, tidak dapat menghindarkan diri awak dari memakai bahasa Minang. Tidak bisa. Dan alangkah mudahnya, karena bahasa Minang itu sudah menyatu dengan bahasa Indonesia. Berbicara bahasa Indonesia di dalamnya sudah termasuk kaedah-kaedah bahasa Minang. Ketika kita berbicara bahasa Minang, sudah termasuk di dalam kaedah kita berbahasa Indonesia. Anak dipangku. Kemenakan dibimbing. Berarti ada keselarasan. Ada keselarasan. Tidak dapat tidak. Kita telah membangun kesetaraan. Tetapi membangun keselaraan itu dengan meletakkan sesuatu pada tempat ini. Anak dipangku. Kemenakan dibimbing. Kedua-duanya. Nah, pelajaran besar yang ada di dalam kehidupan ini ialah selain daripada menjaga keselaraan. Menghormati harkat masing-masing. Bagaimana kita menghormati anak menyayanginya. Bagaimana kita meskinya menyayangi kemenakan dengan membimbing. Sampai kepada masalah pendidikan. Dengan rasu ju paresu. Ada rasu, ada paresu. Ada fikiran, ada hati. Di dalam bahasa Minang disebut, Rasu dibau naik. Fikiran dibau turun. Paresu dibau turun. Antara yang dua hal ini, Lahir kesetaraan. Cara berpikir yang melahirkan sopan santun. Sopan santun. Ari pandai bergaul. Menghormati sesama. Sehingga dengan hal yang seperti itu, Lahir kehidupan kita. Orang negari yang hidup dijaga dengan baik. Orang negari dipetenggangkan. Itu dalam maknanya. Di antaranya, Ada Nankete. Adu Nansamugada. Adu Nantuo. Nantuo. Di dalam memelihara sopan santun itu, Diajarkan betul. Apa itu yang diajarkan? Nantuo dihormati. Nankete disayangi. Semu gadang, Lawan baik. Artinya, Di dalam kehidupan beradat, Ada musyawarah. Ada penghormatan. Nantuo. 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 Di Minang. Ada kata manurun. Dari cara mengecek dia, Dari uram gadang, Kana ketik. Mantang-mantang ketiknya, Tu, Kau anggap angin dahulu. Kau anggap berapa yang baik. Kau anggap berapa yang baik. Kau anggap kekakakak. Kau anggap kekakakak. Kau anggap kekakakak. Roni. tidak boleh mencapai emosi kalau di sini ada kakak ada namanya katumandaki kalau katumandakiku kalau mengeceh kadang-kadang kalau mengeceh kadang-kadang harus ada sepanjang dunia caranya awak ketik mengeceh kadang-kadang itu yang katumandaki dihormati kakak itu nama? dihormatinya supaya lama kamu kamu cari komunikasi lama kamu di dengar saya di dengar itu yoga, Romi, dan cik mama kalian kan sementara punya semandu kalau punya semandu ingin kakak nanampe kalau ke semandu apa caranya? apa kakak? tidak itu baik baik jangan batang kadang-kadang kalian akur-akur silah kalian kakak berhadiat itu sudah ini ya ya kami kemariku mamak juga ramai ya perimanan cek perimanan mereka persiapan adik peradunan kurang ya kecil saja kita bersama kita bersama bahkan banyak juga anak-anak yang menolong cek mama nah beri suak dan anak-anak kami kakak ayolah kadang nah beri suak ke semua teman2 balik elok awak walaupun awak tinggal di rumah juga kan ah nampaknya orang lagi ngaji ini mak ayolah 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 dah mau baju ya saya mak pulang oleh mak ayolah ayolah kami kemenangan sadunya tak mak mak Artinya, di dalam kehidupan beradat ada musyawarah, ada penghormatan. Selain daripada itu, ingat bahwa kita dalam kehidupan diberi oleh Allah SWT ini jenis yang berbeda. Ada laki-laki, ada perempuan. Maka penghormatan kepada perempuan juga diajarkan dalam adat kita. Penghormatan kepada bunda, sehingga kita menyabut bunda sebagai orang kayu, orang kaya hati, orang kaya dalam fikiran. Nah, kondisi yang seperti ini perlu dihidupkan di dalam adat yang berasaskan kepada adat bersendir syarak-syarak bersendir kitabnya. Terakhir, kita tidak boleh berperasangka buruk sama sekali. Kita harus menanamkan dalam diri kita perasangka yang baik. Kita suka memberi maaf. Selain daripada kesukaan memberi maaf, kita diajar pandai membalas jasa. Berarti ada gotong royong. Ada kebersamaan. Dalam kondisi yang seperti ini, lahirlah sifat-sifat kemanusiaan antara satu dengan yang lain dalam mengatur sebuah hubungan bermasyarakat. Tidak hanya hubungan pribadi, tetapi juga hubungan berkeluarga. Begitu juga hubungan berkampung berhalaman. Begitu juga salah satu daripada kaedah terakhir. Jago nagari janbinasur. Wah, itu dalam sekali maknanya. Menjago nagari janbinasur. Dengan apa? Hormat sesama. Yang kedua, dengar nasihat. Ketiga, tadorong dibawung mundur. Empat, kita melahirkan kesepahaman. Kesepahaman, nang seciok bak ayam, seganciang bak basi. Artinya, kalau kita merujuk kepada ayam, apakah dan dimanapun dia, dia tetap sama nadanya. Kalau kita telah berbicara soal kampung, maka lahir semangat. Bagaimana membangun kampung, bagaimana kita menjaga kampung halaman kita. Jaga kampung, jangan binasur. Jadi, kalau pahku kacang berlimbiang, itu anak dipangku kemenakan di bimbiang, punya pelajaran yang sangat dalam. Kemudian, dibawung di orang saru asur. Jaga kampung, jangan binasur. Juga dalam. Akhirnya, satu saja kesimpulan. Lakukan hubungan yang baik. Bersidatur Rahim satu sama lain. Di sanalah kita melihat adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah. Terima kasih telah menonton!